Intro Diduga menggunakan kartu nomor induk kependudukan kartu keluarga orang lain untuk mengaktifkan SIM card Smartfriend di salah satu konter di kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang diduga kakak tersebut dibeli dari internet, hal itu diungkap oleh salah satu pekerja di konter Yuli Sel di Desa Gunung Terang. tanggal 13 Oktober tahun 2022. Menurut keterangan oleh salah satu promoter, karyawan yang bekerja di konter Yuli Sel, Lillis ketika dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, Ia pabli kartu Smartfriend langsung aktif karena saya menggunakan kakak-nik orang lain dan dapat kakak-nik tersebut beli dari kenalan Facebook, Halo Google. Kalau untuk harga setiap 300 kakak-nik biasa saya beli 100 ribu belinya, ungkap Lillis selaku promoter Smartfriend di konter Yuli Sel. Lanjut Lillis, Gimana loh kak kami harus mencapai target kak itu diharuskan dari Smartfriend, tutup sales promoter Smartfriend tersebut. Terkait pengakuan Lillis promoter Smartfriend tentang adanya pengakuan hal itu, pemilik konter Yuli Sel yaitu Yuli ketika dikonfirmasi memaparkan, Saya tidak tahu menau kak kalau mereka menggunakan kakak orang lain, ungkap Yuli. Yuli pun mengatakan, Saya hanya menyediakan tempat dan untuk kantornya sendiri itu ada di kota Metro karena disini kan harus jelaskat, dan Lilis pegawai Smartfriend dan rumahnya di talang Sari Tridatu, disini hanya nitip mas kurang lebih sudah tiga bulan lah disini. Tutup Yuli. Kepada aparat penegak hukum, baik Polres Lampung Timur, Polda Lampung sampai ke Mabes Polri yang terkait untuk menyelidiki dan menindak tegas para sindikat pencurian data, kakak orang lain yang diduga digunakan oleh para oknum nakal. Karena kakak, nik orang lain itu digunakan untuk mengaktifkan kartu SIM card contohnya salah satu promoter Smartfriend di konter Yuli Sel desa Gunung Terang kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Mr. Joe Lantai News TV melaporkan. Terima kasih. Karena belinya lewat orang dari Orang. Lalu Google ya, Mbak? Mbak, mau saya pertanyakan. Setahun, Mbak. Apakah sampelan seharus pakai kakak ini, apakah yang pihak kontor sudah tahu yang pemiliknya? Membedaharuskan atau bagaimana dari kontornya? Kalau itu kan memang tutupan. Tutupan dari kontor? Tutupan sih. Karena kadang kalau orang-orang, kita kan mengalirkan timas ya. Kita mengalirkan, jadi bisa. Kita juga harus mencapai target. Kalau mencapai target? Target seperti apa? Diizinkan sama Unicel. Unicel mengetahui berarti ya. Diizinkan sama dia, kan lokasi dia? Ya, dia enggak. Kalau itu kan menjauh usaha kita, jadi dia enggak tahu. Enggak tahu. Tapi dia enggak tahu. Mungkin iya. Mungkin iya. Ya jelas iyalah, enggak tahu. Karena kan kartu beli tempat di toko dia kan langsung aktif. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih, Dek. Mas, dengan mas siapa? Mas Juli. Mas Juli. Sampai selaku pemilih kontor ya. Yang berbahasa, Sampai berketumpangan ya. Berketumpangan dengan karyawan SmartPrent. Apa Sampai tahu? Kalau anggota SmartPrent tersebut membakai kakak orang atau memasukkan data orang? Tidak tahu. Tidak tahu. Kira-kira kalau Sampai tahu itu dibenarkan atau tidak? Ya, pasti disalahkan. Salahkan ya. Sampai tahu ranahnya ya. Salahkan ya. Dan juga nama karyawan tersebut yang dititipkan dari SmartPrent di toko Sampai. Itu siapa, Mas? Lilis. Lilis itu warga mana? Lilis warga Talangsari. Talangsari. Lidak. Lidak. Sampai tahu nomor handphonenya atau apa yang bisa kita aduk. Bisa, Mas, ya. Itu pegawai SmartPrent atau bagaimana? Tugawai SmartPrent. Barangannya ya? Tugawai SmartPrent juga. Tugawai SmartPrent. SmartPrent mana ya, Mas? Metro. Metro ya. Itu sudah berapa lama dia di sini? Baru. Kalau sekitar 2-3 bulan. Tapi, Sampai asli tidak tahu ya kalau Sampai itu sebenarnya orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Masih banyak, Mas. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.